Saudara pelaksana tugas Bupati Jumber Jawa Timur ikut meresmikan gerakan bisa atau bersih, indah, sehat, dan aman di lokasi wisata Desa Badian. Gerakan ini untuk mendorong sektor pariwisata bangkit kembali setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19. Peresmian gerakan BISA atau Bersih, Indah, Sehat, dan Aman digelar di Desa Badian, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jumber pada Rabu siang. Hadir dalam acara ini pelaksana Bupati Jumber Abdul Mukit Arief dan Deputi Bidang Kebijaksanaan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hasan Abud. Gerakan ini bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Gerakan ini diharapkan juga dapat mendorong potensi desa, terutama potensi wisata alam, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga dapat menghidupkan ekonomi warga. Kegiatan ini kita harapkan desa wisata atau potensi yang ada di sini itu bisa menjadi orang lebih banyak tahu. Lebih banyak tahu dan masyarakat juga lebih siap, tadi disampaikan oleh Pak Kiai bagaimana ASDN juga harus siap. Kegiatan ini ya dikenal seperti gerakan yang untuk bersih-bersih, indah, sehat. Jadi kita di dalam pandemi ini mencari, dibalik itu mencari hikmahnya. Kita berbenah lah, berbenah supaya pada saat nanti sudah melanda, melanda data-data rawa yang COVID-19, nah itu kita langsung siap. Pemerintah Kabupaten Jumur akan mendukung penuh pengembangan sektor pariwisata desa melalui pelatihan kerja dan perbaikan akses jalan. Sebagai sebuah langkah awal yang tidak kalah pentingnya, kalau destinasi wisata, pemandangan alamnya saya sudah sangat-sangat luar biasa menurut saya. Tinggal masyarakatnya, karena setiap pengunjung apakah itu wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal, wisnu, itu bukan hanya melihat alam. Ketika mereka datang, itu akan tetap dengan orang. Nah orangnya harus ramah, harus bersih, dan keindahan, harus terjamin. Ini menjadi salah satu kunci. Pemerintah juga akan membantu memasarkan dan pemberian modal.